Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku, Fendi Shop. Kali ini aku dapat kiriman nih, dari Jakarta Utara Juragan, Nintendo Switch Lite CFW Juragan. Tapi CFW-nya nggak di aku ya, di tempat lain. Jadi kali ini, dia order biasa Ultimate Console untuk Nintendo Switch Lite-nya Juragan. Memorinya 128, dan dia pengen nambah memori 128 lagi dari aku, dan 2 memori dalam 1 Nintendo Switch Juragan. Jadi memori bawaannya 128 yang dulu, itu istimewanya Game Switch aja. Dan memori 128 dari aku, Ultimate Console Juragan. Langsung aja kita ekstribusi Juragan. Ini paketnya Juragan, dan langsung kita buka aja ya. Jadi unitnya Nintendo Switch Lite, warna ungu Juragan. Kita buka aja ya. Dia ngirim sama dusnya, biar aman mungkin ya. Dan memori bawaannya 128GB itu di dalam, dan dimasukin di switch-nya. Ini Nintendo Switch-nya Juragan. Dan langsung aja kita hidupin Switch-nya Juragan. Jadi kalau CFW di tempat lain, ya isinya cuma gini-gini doang Juragan. Isi game Switch doang. Nggak ada game PSP, Little Game PS2, Dreamcast, Nintendo DS, Nintendo 3DS, dan game-game yang lain. Ya cuma gini-gini doang, game Switch doang. Dan kita cek aplikasi di albumnya. Ya cuma ada DBI buat isi game, dan tinfoil. DBI itu aplikasi buat isi game dari USB, atau dari internal, atau dari komputer juga. Buat ngisi game Switch. Dan tinfoil-nya ini cuma aplikasi doang, nggak ada HBG shop-nya. Nggak ada cheat, nggak ada game retro, dan lain-lain. Parah ini dah. Dan lanjut aja kita eksekusi Juragan. Dan sudah selesai Juragan, unit-nya Juragan. Ini Juragan, unit-nya Juragan. Wow, keren. Jadi, Ultimate All-in-One Console ya. Pakai 2 memory, 128 untuk game Switch, dan 128 untuk Ultimate Console Juragan. Jadi, kalau diisi yang ini, isinya game Switch semua. Dan kalau yang ini, Ultimate Console, dan beberapa game Switch Juragan. Dan pastinya kalau dimasukin memori beda-beda ini, pastinya aplikasi juga beda. Jadi, nggak sama Juragan. Langsung aja kita review Juragan. Jadi, isi game-nya apa aja? Langsung aja kita cek ya. Ultimate Console, dan game-game Switch-nya Juragan. Jadi, yang udah ada tulisan kayak gini, itu bisa dimainkan langsung. Jadi, game-nya ada di memory yang satunya. Kalau yang ini, ada logo awannya kayak gini. Biar jelas ya, ada logo awannya ini. Ini bisa dimainkan dengan memory satunya. Kayak gitu Juragan. Jadi, langsung aja kita review game-game-nya isinya apa aja. Jadi, game-game isinya seperti ini Juragan. Untuk order di sini, Ultimate Console, udah termasuk bonus HBG Shop-nya ya. Tinfoil HBG Shop yang menggunakan One Feature Google Drive Juragan. Jadi, download-nya kenceng Juragan. Dan bisa nge-check juga. Jadi, kalau CFD tempat yang sebelumnya itu gak ada banyak aplikasinya. Di sini, full aplikasi Juragan ya. Seperti Edison dan lain-lain udah komplit Juragan. Kita coba testing server Nintendonya. Server Nintendonya udah ke-block ya. Jadi, udah anti-update software. Ataupun Nintendo nge-ban konsol ini Juragan. Jadi, udah di-block semuanya. Dan juga kita bahas untuk Tinfoil Shop-nya. Jadi, udah bisa download game langsung dari mesinnya. Buka Tinfoil Shop-nya ya. Dan bisa download game langsung dari mesinnya Juragan. Di sini Juragan. Ini banyak game-game-nya Juragan. Udah numpuk-numpuk. Jadi, ini udah banyak gamenya Juragan. Tinggal download aja Juragan. Contoh, download The Witcher. Kayak gini Juragan. Tekan A. Langsung aja. Pilih lokasi. Dan after tekan Yes. Dan install. Kayak gitu contoh download-nya Juragan. Ini gak download-nya, ini cuma contoh aja. Kalau pengen liat view-nya. Biar keliatan icon game-nya. Tekan minus. Nah, itu game-game-nya Juragan. Contoh The Witcher ini ya. Ini tampilan lebih kecil lagi. Dan ini tampilan list-nya. The Witcher ini 34GB Juragan. Nah, seperti itu. Update DLC juga bisa di sini Juragan. Jadi, bisa update DLC-DLC yang ada di Game Game-Game-nya. Update game juga bisa. Terus. Share-save ini. Kalau kalian males main, tapi pengen langsung dapat save-save-an 100%. Pengen buka semua. Tinggal aja download save-save-an di sini Juragan. Jadi, langsung diimport ke Nintendo Switch kamu Juragan. Jadi, enaknya kayak gitu Juragan. Dan sekarang kita coba main game Mortal Kombat. Sambil nge-cheat ya. Gimana ya? Kalau main game sambil nge-cheat, kita tes cheat game-nya. Ini caranya untuk nge-cheat ya. Tekan. Kalau udah masuk gamenya, tekan rumah. Nah, pilih album. Pilih Edison SE. Dan ini. Ini cuma ada satu cheat ya. Hit range 30 kali. Aktifkan. Tekan rumah. Dan pilih gamenya yang tadi. Lanjutkan. Dan cheat-nya udah aktif. Kita langsung siap main aja. Kronika requires your presence. Tidak sampai kita lihat beberapa kronos yang mau bertanggung. Serangan maut. Iya. Serangan jarak jauh. Jadi seru banget mainnya jadi berantakan gini. Serangan jarak jauh. Serangan jarak jauh. Serangan jarak jauh. Serangan jarak jauh. Jadi game jadi lucu sekali. Sedangkan jarak dia. Game jadi berantakan. Ininya pusing nge-cheat. Jadi bercandaan main game. Serangan jarak jauh. Serangan jarak jauh. Cepet-cepet. Ini contohnya buat nge-cheat ya. Buat kalian yang main game buat bercandaan doang. Gak niat main. Kayak saya. Lanjut lagi kita review game-gamenya yang pesenannya. Lanjut ke part 2 ya. Besok udah tayang lagi. Biar gak kelamaan durasi tes gamenya juregen. Per地方 nge-cheat. aka? selamat menikmati